Kegiatan Jumat Bersih yang dilaksanakan oleh Satga Sion Mek TNI Konga 23R Unifil 2024 merupakan salah satu program dari staff CIMIC dalam Community World, dan kali ini dilaksanakan di Frun Public School dengan membersihkan lingkungan sekolah dan sekitarnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024. Kebersihan adalah sebagian dari iman, hal tersebut yang selalu ditekankan oleh Komandan Satga Sion Mek TNI Konga 23R Unifil Kolonel Inragung Ismail Akbar, kepada seluruh personal Satgas yang sedang melaksanakan penugasan di Libanon Selatan. Kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita, sehingga kita merasa nyaman dan untuk kesehatan kita juga. Kita berada di daerah penugasan ini harus dapat kita tularkan kebiasaan kita untuk melaksanakan Jumat Bersih dengan masyarakat lokal di sini, Tegas dan Satgas. Dalam rangka membina hubungan baik dengan masyarakat lokal di Libanon, Staf CIMIC Satgas melalui kasih CIMIC Mayor Cek Eka Yuda Kurniawan, dengan pasi CIMIC Kompi Charlie Letupas Subhan berkoordinasi dengan Kepala Sekolah Frun Public School Mar, Abbas Yassin untuk menyelenggarankan kegiatan Jumat Bersih di sekolah tersebut. Kami membersihkan lingkungan sekolah dengan memotong rumput dengan mesin rumput dan membersihkan lingkungan dengan bergotong royong bersama-sama anak-anak dan guru-guru di Frun Public School tersebut, terangkasi CIMIC. Suasana kekeluargaan dan gotong royong yang merupakan budaya Indonesia terjalin dalam kegiatan tersebut, wajah-wajah ceria dan penuh kegembiraan terpancar dari senyum anak-anak yang ikut membantu menyapu bekas potongan-potongan rumput yang tercecer. Sambutan yang hangat dari Mer, Abbas Yassin selaku Kepala Sekolah, dan ucapan terima kasih kepada Satgas Yonmik TNI Konga 23R Unifil dari Indonesia yang telah berinisiatif untuk membersihkan lingkungan sekolahnya. Syukron, terima kasih untuk Satgas Indonesia yang sudah membersihkan lingkungan sekolah kami, hal tersebut dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kami agar dapat selalu menjaga lingkungan yang bersih, ungkap Mer, Abbas Yassin. Terima kasih telah menonton!